Oh iya, nanti di dalam, ada siapa penyelenggara kursusnya? Siapa penyelenggara kursusnya? Satu bisa melalui BLK, balai latihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi juga tidak semuanya akan digunakan. Karena yang akan digunakan adalah balai-balai latihan kerja yang terseleksi dengan baik, yang kapasitas penyelenggaraannya bisa dipastikan, menghasilkan sesuatu yang memenuhi keinginan pasar. Berikutnya, yang swasta kita akan menggunakan lembaga pelatihan, LPK, LPK swasta. Itu semuanya kita sudah punya mapping. Kita sudah survei lembaga-lembaga pelatihan apa saja yang nantinya akan kita gunakan, itu harus melalui verifikasi, verifikasi oleh PMDA, oleh PMO, juga oleh menaker. Oh ini bisa. Dan lembaga pelatihan itu bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Saya sudah konsultasi dengan menaker, terhadap lembaga-lembaga kursus atau lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan yang belum memiliki izin, sebenarnya nanti kita bisa segera bantu untuk mengurus izin melalui OSS ya. Sehingga nanti dia bisa terlibat di dalam penyelenggaraan kantu prakerja ini. Tetapi yang harus diwaspadanya begini, kita juga tidak ingin nanti kantu prakerja itu dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga kursus yang abal-abal. Ini jangan sampai nanti bikin lembaga kursus kaki lima gitu kan, repot nanti kita. Dan kita tidak mau terjebak di situ. Untuk itulah verifikasi adalah sebuah perseratan awal yang sangat diperlukan. Kita tidak ingin sekali lagi uang yang 10 triliun itu hanya sekedar menjalankan program. No, 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 enggak ada. Enggak. Betul-betul setiap rupiah yang kita keluarkan itu kita yakin akan menghasilkan sesuatu bagi anak-anak ini ya yang kita siapkan untuk bekerja. Seperti apa Pak sinkronisasinya dengan swasta biar tenaga kerja ini benar-benar terserap gitu Pak? Ya, kita sudah punya mapping ya. Kita sudah mapping supply-nya para penyelenggara itu. Baik BLK maupun LPK. Pada sisi yang lain kita juga sudah punya mapping siapa sih perusahaan-perusahaan mana saja yang akan membutuhkan tenaga kerja. Pada level apa, jumlahnya berapa, kita sudah punya mapping semuanya. Bahkan kita juga sudah punya hasil surubik pekerjaan semacam apa saja sih yang diperlukan oleh pasar saat ini. gitu. Kita sudah punya mapping. Sehingga harapan kita, ya harapan kita kita akan memilih para penyelenggara kursus ini berikutnya yang betul-betul sesuai dengan captive ya. Sesuai dengan what the customer need. Apa yang diinginkan oleh market ini. Labor market ini gitu. Mungkin salah satunya startup gitu Pak perusahaan-perusahaannya. Karena kalau melihat trend sekarang ini kan banyak cara bermunculan. Iya diantaranya ada apa itu kode ya. Koding ya. Ada kursus koding ya kita nanti selenggarakan. Ada kursus yang apa itu permintaan pasarnya itu. Seseorang harus menguasai komputer yang kelas apa gitu. Standar apa. Itu kita sudah tahu semua. Contohnya Pak sudah ada Pak atau belum bisa disebutkan? Contoh gimana? Siapa pihak swasta ini salah satunya gitu? Oh kalau yang seperti swasta ISS ya. ISS yang dari Perancis ini juga lembaga kursus yang cukup bagus ya. Dan itu diantaranya salah satu tajet. Ya kelas-kelasnya ya kalau nggak ada yang sekelas itu ya di bawah sikit lah gitu. Dari dalam negeri ada Pak yang kira-kira? Banyak dalam negeri ya. Cuma saya tidak apal ya. Tapi ada lembaga-lembaga kursus dalam negeri yang sesuai dengan keinginannya. Di antaranya apa itu. Oke saya akan kursus barista mamanya. Kita cari barista mana saja yang bisa menyelenggaran kursus sehingga saya nanti kursus tidak lama. Saya bisa segera bekerja di KP. Ini sedang dibutuhkan oleh perusahaan tetapi banyak juga sumbernya nggak ada. Nah karena apa? Karena ini cukup mahal. Harganya itu 7 juta itu. Kalau saya sampai dapat sertifikasi untuk bisa menjadi sopir truk-truk besar itu ya. Nah ini yang sedang kita inginkan adalah bagaimana sebenarnya menyesuaikan antara tadi tuh. Keluhannya sulit mendapatkan tenaga terampil. Sulit mendapatkan tenaga pada level manajer. Itu 75% tuh keluhan itu. Pada sisi yang lain disana ada yang nganggur. Tapi sebenarnya disini juga ada lembaga-lembaga kursus. Ini pemerintah ada di atas. Oke kalau gitu kita siapin dana. Kamu yang lagi nganggur. Kamu yang penyelenggaran kursus siapkan dengan baik. Saya kan begitu. Pengusaha siap-siap untuk menerima. Nah ini adalah fungsi pemerintah bagaimana mengkomunikasikan semuanya.